masih di mute dari Bapak Yazdi di Balikpapan dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz terkait dengan profesi notaris Ustadz gimana posisinya karena kita tahu beberapa profesi notaris ini yang bekerja sama dalam lembaga-lembaga keuangan ikut kalau sifatnya jual beli mungkin tidak ada masalah, tapi kalau ikut lakukan pencatatan akad kredit yang kita tahu bahwa akad kredit itu adalah akad kredit konvensional yang ada unsur di dalamnya bagaimana dengan posisi profesi notaris ini sendiri Ustadz sering tidak gitu kalau bicara notaris sebenarnya notaris ini banyak sih kerjaannya jadi kerjaan notaris itu mungkin di dalam bahasa disebut katip adil ya ya kalau gak usah notaris itu katip adil penulis tapi yang yang pencatat ya dia disebut pencatat yang resmi gitu pencatat yang bersertifikat di ayat 282 yang tadi yang disebutkan berkaitan dengan utang piutang disitu ada pencatat fal yaktub bayinakum katipun bil adil hendaklah ada yang mencatat orang yang dipercaya itu mencatat transaksi tersebut tapi transaksi gak boleh ada riba bagaimana dengan notaris sekarang ya dia dia orang merdeka tidak seperti ibu tadi yang duitnya dipotong langsung tapi notaris ini dapat memilih dia dapat memilih akat mana yang dicatat oleh dia akat mana yang dia tolak sehingga anak rasa profesi notarisnya gak ada masalah tinggal bagaimana kita sebagai seorang notaris yang muslim yang takut kepada Allah Azza wa Jal ketika ada akat-akat riba yang dia harus mencatat tadi dia yang mencatatnya maka dia masuk dalam hadith Nabi SAW yang diruatkan sama muslim bahwa Allah melaknat orang yang makan riba yang memberi makan riba yang mencatat transaksi riba dan yang menjadi saksi pun padahal mungkin yang menjadi saksi gak dapat duit itu ala apa yang pencatatnya mungkin kadang dapat duit kalau notaris kan dapat dia duit sesuai dengan akatnya atau berapa dia akan mendapatkan maka anak rasa yang dilakukan notaris adalah memilih ketika akatnya ada unsur riba dia minta maaf cari orang lain anak takut dan itu juga menjadi ladang dakwah buat notaris kenapa kau gak mau fullusnya gede loh momenya anak takut gak berkah karena dilaknat orang-orang yang mencatat transaksi riba adha Wallahu Alhamdulillah selamat menikmati